Pemirsa Tarif Kolam Renang Tirta Pratama Dusun Padang Rejo Gading Rejo Umbur Sari dikratiskan untuk pengunjung selama satu minggu. Sedikah pelayanan tersebut dilakukan sebagai selamatan keluarga pemilik. Informasi dari Kekil Gus menjadi akhir berjumpa dalam tajam-bertajom berhari ini. Terima kasih telah memilih tajam sebagai sumber informasi Anda. Saya Diveri Resia mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas. Mungkin terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berjumpa, sampai jumpa dan salam. Salam TV Kolam Renang Tirta Pratama di Dusun Padang Rejo, Desa Gading Rejo, Kecamatan Umbur Sari ini merupakan salah satu kolam renang terbesar di Kecamatan Umbur Sari. Terdapat lepam pilihan kolam renang mulai untuk balita hingga dewasa. Sehingga cocok untuk dijadikan wahana berlatih renang bagi pemula ataupun yang sudah mahir berenang. Ditambah lagi pada hari-hari tertentu diadakan sekolah renang yang diikuti oleh anak-anak hingga rumaja dari Umbur Sari, Tanggul, dan Kencang. Termasuk perjudi TNI juga sering berlatih renang di Tirta Pratama karena airnya jernih dan alami. Selama satu minggu ke depan, Tarifu Alam Renang Tirta Pratama Dusun Padang Rejo, Gading Rejo, Umbur Sari digratiskan untuk pengunjung. Selain untuk membantu masyarakat yang ingin membagikan putra-putrinya, sedangkan pelayanan tersebut dilakukan oleh pihak manajemen sebagai ajang selamatan keluarga pemilik. Di pemandian Tirta ini gratis untuk semuanya ini sekarang gratis juga mudah-mudahan pemandian Tirta sukses selalu. Juga pemandiannya ini sangat ramai sekali juga bersih juga untuk kalau untuk permainan juga enjoy. Pemilih kolam renang, Tembel Winarno, berharap masyarakat terus membiasakan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga, termasuk berenang di Tirta Pratama sambil menikmati layanan yang menarik. Ya rata-rata 100 lah, kalau hari besar itu bisa 300. Pada hari ini katanya gratis lagi bagaimana? Gratis untuk menghibur anak-anak biar senang. Ya harapan ini biar sehat semua, untuk gratis kan kebetulan bulan tahun cucu saya. Pagi ini disamping untuk umum, kolam renang ini untuk siapa saja wajib? Ada yang itu dari Kuramil Probolingguk yang tinggal di Kencong itu rata-rata yang hari Kement, Jumat, Sabtu ada sekitar anak 140-an. Lainnya apa sih? Yang kecil-kecil. Lainnya sudah pada jadi pendidikan. Dari Padang Rejo Mbosari, Sugiton, Jumatut TV melaporkan.